Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bapak Hizbul Pahman Dalam kegiatan Exkoteka Sebelumnya kita ucapkan salam teknologi Terima kasih untuk anak-anak yang senang biasa semangat Mengikuti kegiatan Exkoteka ini Sebelumnya Bapak ingin menanyakan kabar anak-anak semua Apa kabarnya hari ini Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dalam keadaan penuh dengan semangat Dalam keadaan yang berbahagia Insyaallah amin Ya Allah ya Rabbal amin Sebelum kita memulai Alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu Yuk kita baca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Amin Terima kasih untuk anak-anak semua Kita sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini Semoga kegiatan kita diberikan kelancaran Dan juga kemudahan dalam menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pembuatan surat Semoga teman-teman semuanya bisa memahami bagaimana caranya sih membuat surat Surat apa? Surat izin Surat izin Nanti kita ketik Lalu sistematikanya seperti apa? Bagaimana penulisan yang benar tentang surat izin Misalkan anak-anak semua dalam keadaan sakit Nanti orang tuanya membuat surat izin Lalu bagaimana penulisannya? Kata-katanya? Nanti anak-anak lihat contohnya Bagi yang memiliki laptop Bisa untuk membuatnya atau latihan di rumahnya Dan juga bagi yang tidak memiliki peralatan Laptop ataupun komputer PC Anak-anak bisa melihatnya saja Lalu memahaminya Semoga dengan menonton ini Anak-anak bisa mengerti Bagaimana cara pembuatan surat izin Sebelum kita memulai Yuk kita saksikan pesan-pesan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai lagi pertemuan kita Hari ini kita akan membuat sebuah surat Surat apa itu? Yaitu surat izin Nanti anak-anak akan membuat surat izin Di Microsoft Word Pertama seperti biasa Ini adalah tampilan desktop Tampilan desktop ini adalah tampilan awal Pada saat laptop sudah dinyalakan Atau komputer dinyalakan Kita cari Microsoft Wordnya Ada di sebelah pojok kiri bawah Klik Start Lalu kita cari Microsoft Wordnya Sudah Kita klik blank document Nah ini Nanti kita akan belajar Menyempurnakan Seperti kata kiri Kata tengah Kata kanan Lalu penggunaan kembali Mengganti huruf Memperbesar huruf Disini kita akan memberikan judul Yaitu Membuat Contoh Ini jangan lupa Klik caps locknya Di keyboardnya Ada sebelah kiri Caps LK Yaitu caps lock Biar hurufnya besar semua Membuat Contoh Surat Izin Nah ini Kita hitamkan Ini hanya contoh Klik Kita block Lalu kita Tulis yang 3 titan Sereman Hurufnya 12 Ini kita taruh di tengah Klik yang center Ini contoh Membuat surat izin Lalu kita enter Sebelah kiri Lagi ya Nah kita mulai Pertama Dalam pembuatan surat Yaitu Adalah Tanggal Ya Dima dari depok Jangan lupa Matikan kembali Blocknya Blocknya Yaitu Depok Komah Nah surat itu Biasa dibuat Pada saat kita Mau minta izin Ya Misalkan hari ini Kita gak masuk nih Dan dibuatnya hari ini Berarti sekarang Kita put Depok 24 April 2021 Lalu enter Ya Kepada Y Besar T Kecil H Kecil Titik Enter Bapak Bapak Ibu Guru Wali Kelas 5 Enter SDN Kali Baru 1 Nah Untuk depok Kita klik lagi Kita geser ke kanan Yaitu Kita klik Yang Lion Drive Klik Akan pindah ke pojok kanan Kita klik lagi Yang dikaitkan 1 Kita enter Disini tulis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Kita singkat WR WB Nah Wnya ini Menjadi Besar Awalnya Wnya juga Besar Lalu kita Enter Kliat Ini adalah disebut Pembukaan Dalam surat Dengan Hormat Koma Dengan Ini Saya Selaku Orang Tua Atau Garis Miring Wali Murid Dari Janopa Titik 2 Pencet Di keyboardnya Shift Lalu Titik 2 Ini tulis Nama kalian Karena ini Membuat surat Seharusnya adalah Orang tua kalian Kalau dalam Kalau minta izin Tapi disini Kita belajar Membuat surat Dengan cara mengetik Jadi yang bikin Bukan orang tuanya Kalau lagi belajar Jadi yang bikin adalah Kalian Untuk Membuat Contoh surat Nama Jangan lupa Nama Lalu Pencet Tab Di Itunya Di keyboardnya Tab Titik 2 Biasa Shift Lalu Titik 2 Namanya Adalah Dimas Dimas Pangestu Enter Setelah nama Adalah Sun Kelas 5A Alamat Alamat Jalan Haji Abdul Gani Raya RT 03 RW 06 Dalurahan Dalurahan Kalibaru Kejamatan Cilodong Titik Enter Nah ini baru isinya Surat Kamu mau minta izin Apa nih disini Apa izin sakit Atau Izin Ada keperluan keluarga Nanti Misalkan kita izin Adalah sakit Nah kita tulis Memberitahukan Bahwa Anak Saya Tersebut Di Atas Tidak Dapat Mengikuti Pelajaran Seperti Biasa Pada hari Ini Hari Sabtu 1 24 April 2021 Di Perjalanan Karena Kan Sakit Titik Oleh Karena Itu Koma Kami Memohon Pada Bapak Atau Ibu Guru Wali Kelas 5A Agar Memberi Izin Titik Nah ini adalah Paragraf Nah Apabila Kamu ingin Menuliskan Huruf besar Di depan Lalu kecil Kembali Jantep Tung Cet Caps lock Yang ada di keyboard Itu ada di sebelah kiri Biasanya ukuran Tombolnya Lebih besar Ya Diklik Caps lock Maka akan Berubah Jadu besar Lalu matikan Lagi Kalau ingin Kembali Ke huruf Yang Kecil Lalu kita Enter Ya Ini adalah Penutup surat Karena tadi sudah Isi sebagian Isi surat Sekarang penutup surat Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Titik Atas Perhatian Nah ini ya Misalkan Besar Caps lock Di keyboard Maka Berubahnya Dibesarkan Kami matikan Kembali Kecil Lagi kan Bapak Atau Ibu Kami Ucapkan Terima Kasih Detik Enter Wassalamualaikum Ini bagian Di penutup surat Jangan lupa Salam Pencet Caps lock W R Titik Caps lock Lagi W nya besar B nya kecil Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu kita Enter Format Saya Boleh Saya Atau Kami Orang Tua Atau Wali Murid Enter Enter Lagi Namanya Misalkan Juned Nah Selesai Ini pembuatan sonat Sekarang kita Rapihkan Kalau paragraf Misalkan Ini Ya Dari atas Kita geser Ini untuk Menggeser Geser Ya Lihat Kursornya Ini ada Seperti Balok Ya Ini Yang panjang Ini kita klik Maka dia akan Tergeser Misalkan Kita Untuk Yang Memberitahukan Isinya Kita Buat paragraf Maka akan Kita Pencet Tab Maka Dia akan Tergeser Demikian Juga Sama Kita Klik Lalu kita Pencet Tab Dia akan Ikut Tergeser Lalu yang Hormat saya Sampai dengan Nama Orang tuanya Kita Klik Yang rata Kanan Like and Right Seperti ini Ya Nah Selesai Kalau ingin Meratakan Semuanya Yang Ini Misalkan Boleh Klik Maka Dia akan Rata Selesai Ini adalah Contoh Pembuatan Serat Ijin Semoga Anak-anak Bisa Membuatnya Di rumah Apabila Menuhi laptop Atau komputer Bagi yang Tidak Bisa Pelajari Terus Juga Nanti Setelah Masuk Apabila Ijin Bisa Kalian Membuat Surat Seperti Contoh Di Layar Laptop Kalian Jadi Walaupun Kadang Kita Suka Ijin Menggunakan Whatsapp Tapi Apabila Sudah Masuk Diusahakan Membuat Surat Jangan Lupa Di Save Sebelum Di Close Klik File Lalu Save As Dokumen Contoh Jangan Lupa Tulis File Membuat Contoh Surat Ijin Klik Save Selesai Nah Ini Setelah Selesai Maka Kita Boleh Klik Tanda Silang Ini Atau Di Close Nah Kembali Ke Desktop Sekian Dari Bapak Semoga Kalian Dapat Memahaminya Apabila Kalian Paham Dapat Menanyakannya Lalu Bisa Berulang Ulang Dalam Mempelajarnya Terima Kasih Selamat Berkuasa Selamat Beraktifitas Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Tadi Belajarnya Tentang Pembuatan Surat Ijin Semoga Anak-anak Semua Bisa Memahami Dengan Mudah Bisa Memahami Dengan Gampang Dan Juga Bisa Dicoba Di Rumah Pesan Bapak Anak Semua Walaupun Kita Dalam Keadaan Berkuasa Tetap Bersemangat Jangan Lupa Melaksanakan Ibadahnya Jangan Ditinggal Karena Sangat Sayang Sekali Kalau Misalkan Kita Meninggalkan Ibadah Rotinitas Kita Dengan Alasan Lemes Capai Karena Sedang Melaksanakan Ibadah Kuasa Tetap Semangat Walaupun Dalam Keadaan Berkuasa Lalu Jangan Lupa Absen Isi Di kolom Komentar Nama Kelas Lalu Kata Hadir Apabila Teman Teman Yang Lain Tidak Bisa Menonton Bisa Ajak Teman Teman Yang Lain Untuk Menonton Bersama Lalu Tinggal Absen Ya Sekian Dari Bapak Pada Pertemuan Kali Ini Sampai Berjumpa Minggu Depan Bagaimana Pelajaran Yang Tadi Telah Kita Saksikan Sama Sama Mudah Mudahan Anak Semua Mudah Dalam Memahaminya Karena Sedikit Banyak Ini Tergantung Diri Kita Bagaimana Kita Mengikap Atau Kita Usaha Atau Tidak Untuk Mempelajarinya Untuk Minggu Depan Insya Pada Gag